Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita sekarang akan membahas tentang prakerja Siapa saja yang sudah ikut prakerja disini untuk sekarang ya Saya ikut juga di gelombang 5 Tetapi belum lolos Setelah saya pertanyakan di grup Itu terkadang karena webnya itu error Makanya untuk kalian selalu ngecek dulu ya Untuk prakerja akan kemarin pengumumnya tanggal Pengumuman tanggal 23 ya Kalau tidak salah ya Kalau tidak salah 23 sekarang sudah tanggal Tanggal 26 ya Sudah 3 hari Coba kalian cek saja ya Besok siapa tahu masih ada rejeki untuk kalian Bisa lulus di prakerja Lumayan untuk prakerja disini Satu bulan itu Rp600.000 Kalikan 4 Rp2.400.000 ya Rp2.400.000 ini lumayan untuk membiayai kehidupan yang ada di keluarga Bagi kalian yang belum lolos di prakerja Jangan bersedih Karena saya juga belum lolos di prakerja Tapi saya akan ngecek Memastikan Hari besok itu memastikan Siapa tahu masih ada kesempatan Lolos di prakerja Gelombang 5 Sebab Kan banyak diperdebatkan ya Di grup Ada orang yang Sekarang itu tidak lolos Maaf ya Biasanya maaf anda gagal Seperti itulah Blah 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 Setelah di cek lagi Dan dapat SMS Ternyata Mereka lulus Ya itulah Yang namanya sistem ya guys Biasa ya Yang namanya sistem Karena Banyak orang menggunakan Bisa bisa Karena orang Banyak ya Overloading itu Bisa error Sistemnya Maka kadang Mendapatkan informasi Seperti itu Dimaknumi ya Untuk kita semuanya Karena Server di Indonesia Ya masih standar lah Seperti itu Oke Dari kalian Yang belum lulus Di prakerja Ini biasanya faktor ya Yang Tidak lulus Kadang namanya Salah KTP KTP Dengan nama ini Tidak sesuai NEC itu Kadang ada NECnya Kadang tidak sesuai Dengan yang dimasukkan Kadang Namanya Yang daftar saya Yang NECnya ini Punya istri Lah ini Yang kadang Yang bisa Tidak lulus Di prakerja Ya soalnya ya Saya juga Saya juga ini Di prakerja guys Saya menggunakan NEC saya sih Untuk namanya sama NECnya masih Saya input Kemarin Takutnya Karena email Yang sudah saya Kemarin Daftarkan Ini Tidak seperti Orang yang Daftar Pertama kali Karena saya Sudah Mendaftar Seperti itu Katanya Padahal Yang seingatnya Saya Dalam Email tersebut Belum saya Daftarkan Tapi Kemarin sudah Email sudah Pernah didaftarkan Ya saya Lanjutkan Dua kali Saya ikut Belum Kalos Tapi Saya Tidak akan Menyerah Mungkin ya Ada rezeki lain Dari Allah Subhanallah Kita Jangan bersedih Karena Beluang Untuk kedepannya Insyaallah Banyak Oke Itu saja ya Pengaramannya Dari saya Mungkin Kalian punya Pengalaman Ada faktor Apa Kalian tidak Dulus Atau Memang Ini Sudah Ketentuan Atau Sudah Tandir Buat kita Karena kita Tidak Dulus Oke Jangan bersedia Karena Di sana Itu Banyak Juga Yang tidak Dulus Oke Dari saya Kepantren Jangan lupa Untuk kalian Selalu berbagi Share Terima kasih Wassalamualaikum Wabarakatuh Sampai jumpa